makanya termasuk kritiknya Mbah Mun tapi ini mantapnya Mbah Mun ya kamu boleh ikut boleh enggak karena ini urusan-urusan enggak penting jadi orang-orang lucu nak ditakai yuyu munih haram mergok ampibi yuyu ngerti ya Mbah tapi nak ditakai kepiting munih halal mergok nak yuyu haram gak eman nak kepiting eman padahal alasannya coba kenapa yuyu haram karena ampibi kan bisa di air pertanyaannya kepiting seperti itu enggak ya terus terang karena orang nomor satu di Indonesia sudah masuk ke unisma itu kemudian merasakan unisma adalah mengibarkan dan mengembangkan Islam wasatia dan ini adalah warisan para ulama ini adalah parisan para kiai dan ini adalah parisan para pendiri Indonesia dan itu harus dicunjung tinggi di Universitas Islam Malam maka kita akan mendengarkan dari pengajian yang nanti akan disampaikan oleh Gus Bak dan ini semua Gus ini adalah pimpinan-pimpinan di lingkungan unisma saya bawa semua ke sini jadi mulai dari wakil rektor pengurus yayasan sekretaris pengurusan Pak Dr. Mustangin dan pengurus yayasan banyak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat-sahabat sekalian marilah kita dengarkan bersama pengajian agama dari Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau yang kerap kita sapa dengan Gus Bahak ini beliau adalah ulama yang menyejukkan hati untuk kita ikuti mohon untuk kita dengarkan sampai selesai biar kita tidak gagal faham dalam menyikapinya semoga apa yang disampaikan oleh Gus Bahak ini bisa membuat tambahnya keilmuan kita dalam beragama dan bersosial di masyarakat amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbish rahlih saudri wa srih lih amri wa halul akhita tamilisani Allahumma salli wa sallim ala siyidina mullana muhammadin wa ala alihi wa salli yasmin nama bapak itu ini yang saya hormati pertama pengatur saya ini Profesor Foktor Haji Maskuri yang cara ngomong enggak kayak Profesor tapi kayak jurgam jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu teduh datar runtut sehingga memaksa orang lain itu menerima karena runtutan logika yang terbangun kalau ini enggak pokoknya kasar itu pokoknya orang itu ini agak agak enggak lazim dalam dunia ilmu semua wakil rektor semua yang hadir yang saya hormati satu bahwa para wali itu misinya dakwah dimana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda mulai beda agama beda pilihan madhab beda tradisi beda kultur jadi itu enggak perlu dipertantangkan tapi malah itu jadi lahan dakwah sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung memangnya kenapa itu seperti dulu zaman P4 saya punya kawan di Jogja teman saya nulis tafsir Profesor ini itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi P4 di Papua apa hubungan Pancasila dan UUD 45 itu orang Papua jawab hubungannya baik-baik saja Pak yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila satu Pancasila dua ketuhanan yang Maha Esa akhirnya enam kan kenapa Pancasila jadi enam yang unik itu ketika ditanya ini saya melihat langsung di TV 7 itu Indonesia ku ada anak-anak kecil ditanya bendera ini milik siapa bendera merah putih jawabannya apa milik sekolahan Pak karena memang milik milik sekolahan yang tanya itu kaget milik sekolahan Pak ini ngomongnya harus santai tidak boleh provokatif begini kita tahu dalam perdamaian khudebiya itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam diantaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena berarti masuk ke habitat asli karena nabi sebelum jadi nabi komunitas pokok itu kafir sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat tapi kalau Islam masuk kafir apa? kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu nabi itu ya dituduh cikta bid'inin muhtas kamu datang dengan agama yang ber cuma tidak diteruskan wakullah muhtasatin bid'ah wakullah bid'atin dan lain-lain jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari nabi cikta bid'inin muhtas kamu datang dengan agama yang ber nabi nurut semua perjanjian yang merugikan Islam itu nabi nurut tapi nabi hanya minta satu hal jangan ada perang 10 tahun dan orang boleh seminar boleh diskusi tentang Islam ya ini dengerin betul ini jadi saya tidak akan provokatif ini pakai logika nanti bisa dipakai disertasi dokter tapi saya minta orang boleh diskusi boleh seminar tentang Islam akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam di depan tulisan itu belum kering istilahnya datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr itu datang ke nabi ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam kata orang-orang kafir ini pertama Muhammad kamu komitmen tidak sama perjanjian kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan nabi bilang ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka ke habitat mereka yaitu menjadi kafir di komunitas kafir maksudnya akhirnya mangis Umar Syedina Umar itu mendekati Abu Jandal kemudian memberi isarat supaya ngambil pedangnya jadi isaratnya suang ini dibaca orang-orang kafir tapi Abu Jandal tidak mau singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini tidak bisa pakai provokatif harus pakai analisis yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih ini poin yang diambil oleh Rasulullah kalau dibahasakan nabi curi kesempatan maksud nabi dikatakan mencuri meskipun itu hanya bahasa ya tidak mungkin kita bahasakan seperti itu saya ulang lagi kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah mulai tahun ke-2 ada perang badar sampai tahun ke-8 Hijriah itu perang terus nabi sama orang kafir perang terus akibatnya apa Pak Prof. Zihar namanya perang itu ya tidak kau bermikir pokoknya agar ketemu Islam perang Islam ketemu kafir perang tidak kau bermikir padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat harus lewat diskusi lewat pengamatan lewat pemikiran lewat pengendapan berpikir makanya nabi tahu ini masalah besar kalau orang perang terus itu gak kober mikir Islam gak sempat diskusi tentang Islam makanya nabi hanya minta satu poin oke perjanjian ini satu rutin semua tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam boleh seminar tentang Islam mereka bilang mereka bilang iya pada pikiran mereka diskusi paling ternyata betul ada diskusi terus temanya gini kira-kira bener di Muhammad abu jahal terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu jahal itu keren mana diskusi Tuhan Muhammad itu yang menciptakan langit bumi sebagaimana kampanyanya Muhammad ya mereka masih jangkar hilang Muhammad kalau Tuhan kita ya berhala itu yang kita bikin yang kadang rusak yang kadang kudanan terus lemutan terus diskusi kita tahu kok bener pengirannya Muhammad terus Muhammad ambil abu jahal mulai disik Muhammad itu ratau bodoh mulai dulu Muhammad itu gak pernah bohong abu jahal waduh bodoh ini ngongkonan ribet ibadah juga gitu ibadah orang kafir itu kalau tawaf itu telanjang ibadah Muhammad santun pakai-pakaian terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam sehingga saya lihat di beberapa tafsir saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius ngeregani Unisma bin Sawangan ini pemikir serius di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat balnaqzifu bilhaqqi alal batil fayadumaukuhu fa'idhahuwa zahid qadhafa itu kalau di kamus saya lihat itu takal lama bila dalilin qadhafa itu itu pokoknya sekenanya artinya gini kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang apalagi kamu taruh secara teratur kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang sehingga disini banyak sohabat yang hidup di China sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika banyak orang alim yang milih hidup di Inggris dan mereka pede percaya diri karena kebenaran kamu letakkan dimana saja itu tetap akan menang akan menemukan momentum kemenangannya misalnya gini contoh paling gampang dulu dulu para peneliti saya ulang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana termasuk Ibnu Batuta termasuk Ibnu Holdun ya semua semua peneliti itu suka ya suka meliti setelah diteliti Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sain misalnya tentang falak tentang astronomi tentang asal-usul kejadian manusia kejadian makhluk juga bicara tentang geografi geologis semuanya sementara kitab lain hanya cerita tentang mawa'id wal-hikam wal-ibar jadi diteliti kayak apa pada akhirnya ini yang menang saya berkali-kali cerita ada ulama yang ahli matematika ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika sampai muridnya itu ragu ini gurukum bus warga tahu penggawannya mulai matematika jadi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat dan itu pede betul kata Allah ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu dari malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung kau kementara ini di bumi tidak menyaksikan kenapa bisa sepede dan seyakin itu akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika jadi anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat itu baru benar-benar profesor jadi nanti di akhirat ngajari siapa? malaikat jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat narasumbernya itu seorang profesor itu ketika kenapa kau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu al-wahidus somat terus Imam Amudi mulai nulis nulis angka tidak beraturan dua, tiga, empat, lima sampai satu miliar satu triliun makanya tidak beraturan kata beliau nisbatus naini wassalah sa'ilamala niha yatalaha iku nisbatul far'i ilal asli angka sebanyak apapun dua dibanding satu ya far'ul wahid tiga dibanding satu ya far'ul wahid semua angka yang tidak terhingga pun dibanding satu semuanya far'ul wahid semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka satu wakil malekat tepuk tangan iya juga jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar saya dulu ngaji sama mbahmun al-khusunul khamidiyah itu kitabnya itu banyak gambarnya dan tidak ada gambar yang ngawur betul memang tidak ahli gambar misalnya tersempurna semua gambar bangunan gambar sapi pokoknya gambar ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar gambar serapi ini atau seruwet ini sama gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tahu dimulai minan nuktoh al-wachidah gambar yang rapi yang indah gambar mu'elek dimulai dari satu titik dan titik ini nuktoh til wujud yaitu Allah SWT sebanyak apapun ya dimulai dari satu titik gambar benar maupun yang tidak akhirnya apa ulama dulu itu sebegitu rilek menerangkan menerangkan tauhid lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NO ya khas pesantren sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NO pakai khas pesantren karena NO itu anaknya pesantren jangan dibalik pesantren anaknya NO karena sebelum ada NO itu ada pesantren tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NO dan saya agak-agak orderan yang terpaksa disuruh ngom ini agak apa ya agak kacau sebetulnya ini agak agak kacau jadi NO itu sama pesantren itu tua pesantren jadi NO dilahirkan pesantren bukan dibalik pesantren dilahirkan MPO sehingga baru kanya didirikan pesantren ini kadang saya sekali berbahasim itu kadang ide besar beliau itu itu harus dituruh dengan NO jadi mbahasim kalau saya kalau di mbahasim ya mantel mbahasim itu tidak ada kentong tidak ada kentong tidak ada kentong tapi itu tidak ada kentong dan uniknya mbahasim tidak tersinggung karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa pendapat itu masyur khilafnya mbahasim sama bapak kemas kemampang sampai dikitabkan saling ngertik saling macam-macam jadi cara berpikir bahasim ketika nabi rembukan ini gimana cara menentukan waktu sholat ya pakai kentong ya rasulullah itu untuk orang nasroni ya pakai buk-buk itu trompet itu untuk orang yahudi ada yang selagi pakai api ya rasulullah itu orang majusi itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi adhan tadi ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya adhan itu sehingga mbahasim menolak kentong karena mantas sabab bi-komin bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram beliau judulnya ya haram al-jasus antakrimin nakus setelah naskah itu sampai ke mbah fakir mas kumambang di ngresik di daerah dukun dulu tidak ada WA jadi sampai lama makanya saya sampai sekarang tidak punya WA karena saya ulama kan kalau WA-anan terus ya jadi ulama tidak jadi ulama men WA-anan terus itu termasuk rektor tidak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita beda kalau yang nggak WA-anan kan mikir apa kita yang menentukan kalau WA-anan kan kita ditentukan mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta adalah cara wajiban ngapain kamu orang malang mikir Jakarta gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi mikir Sulawesi habis itu mikir NTT makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional jadi masih RT yang mikir gimana Gus Indonesia ada RT sampai lupa kalau dia itu RT jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional itu gara-gara apa coba akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional harusnya negara itu gini-gini jubilnya orang yang dua ikan itu apa RT makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini dan NNO menghormati kultural tapi Mbah Moon juga sangat menghormati Islam-Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung makanya Mbah Moon kalau punya tamu KUA punya tamu polisi sampai pejabat kenapa saya contohkan KUA supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud wah mesti disolah di Presiden seneng Menteri seneng enggak juga sebenarnya semua KIA itu mulai KUA sampai Polisi Polsek Polres itu seneng semua karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini diajak mengayomi semua masyarakat tapi kadang-kadang masyarakat kritiknya jadi KIA itu selanjutnya Menteri seneng Presiden yang Menteri seneng yang KIA itu mulai KUA Kapolsek Kepala Desa Kepala Desa RT Mudin Mudin itu Mudin kalau tanya lucu-lucu saya kalau nanti bisa kemanian bisa kemanian bisa kemanian akhirnya saya mengerti kemanian langsung bisa kemanian terus saya saya itu ribet karena itu ada perdebatan antara madhab malik dan madhab shafi'i kalau imam shafi'i itu agak ketat hewan yang punya kehidupan sudah mutor misalnya ayam jago contohnya harus jago karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram yang cilik wajah feke itu ya feke-nya orang Indonesia itu pecundang kalau ayam kecil tidak ditanyakan mati kalau jago jago ditabrak terkejit-kejit andekan tidak disembelih pun mesti mati itu caro madhab shafi'i itu haram karena penyembelian ini tidak menjadi penyebab kematian tapi memang karena kecelakaan tadi caro madhab malik enggak andekan tidak disembelih matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi andekan tidak disembelih berarti mati sekarang itu bawaan besok apa bawaan kecelakaan ya sudah halal nah akhirnya saya bilang ya sudah lah kita semuanya malik jadi cara debat cari mam shafi'i enggak cara berpikir itu sudah kehidupan yang normal yang dimana-mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal jadi agak ketat sehingga dalam contoh kemanian kalau dalam bahasa jawa nyembeli agak sempurna terus pesonya jatuh kalau pakai madhab shafi'i agak kesulitan jadi kalau madhab malik asal diselesaikan cara faoran dan juga sebagian madhab shafi'i itu halal nah orang mesti tanya gitu gus kudusku tabrak terk emang gus kejit-kejit tapi nak pijik cilirah ditakok makanya termasuk kritik nyambamun tapi ini madhab nyambamun kamu boleh ikut boleh enggak karena ini urusan tidak penting jadi orang lucu nak ditakok yuyu munih haram mereka ampibi yuyu ngerti tapi nak ditakok kepiting munih halal mereka nak yuyu haram gak eman nak kepiting eman padahal alasannya coba kenapa yuyu haram karena ampibi kan bisa di air pertanyaannya kepiting seperti itu enggak tapi kepiting kalau haram kan eman karena besar kan kalau yuyu silahkan haram kan artinya apa fakih kita agak-agak pecundang agak-agak pertimbangan iya ini tunjukkan coba alasannya yuyu haram karena apa ampibi kan hidup dua alam pertanyaannya kepiting seperti itu enggak iya kenapa kalau orang tanya yuyu haram pakhal larat-larat jawab haram tapi kalau kepiting mulai hilaf ya mestinya kan sama kan nah itu iya tadi saya juga sering melihat tonggo-tonggo ayam cuwili ketabrak truk enggak ada yang tanya tapi saya pernah jalan-jalan di naruhan sini ada jago ketabrak yang langsung marah pas saya naik motor gus-kus ini kalah lupa 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 setelah itu matiha imam shafi tidak pun umat kula itu umat kula itu tidak siap iya kan akhirnya pakai matamnya imam malik tadi fatihah imam shafi ini buat niat melawan jenengan tapi mengubati tiang iman berkubit besar jadi ini kan cerita makanya yang relax saja bapak islam yang relax yang menyenangkan karena agama ini harus menyenangkan Rodi itu senang banget Ridho itu puas tidak boleh beragama pertuntungan emosinan ya marah Rodi itu marah jadi yang saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh